Baik pemirsa, kita akan lihat kabar mengenai calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka yang memenuhi panggilan dari Bawaslu, kota Jakarta Pusat. Ya, Gibran menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan terkait dengan partai politik pada Car Free Day 3 Desember lalu. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, tiba di kantor badan pengawas pemilu Jakarta Pusat. Gibran tiba di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait kegiatan pembagian susu di acara Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Gibran menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan terkait partai politik pada Car Free Day 3 Desember lalu. Terima kasih hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu, Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Sudah itu saja. Sudah tidak ada sama sekali kegiatan politik. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Mas sempat disampaikan dulu, asal susunya tidak tahu dari mana mas. Sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Susu yang katakan di lokasi itu. Sebelumnya kan sempat disampaikan dan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di. Sudah? Ya? Terima kasih. Sebelumnya, Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat yang tengah menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD di Bundaran HI Jakarta. Aksi itu menarik antusiasme masyarakat. Dari Jakarta, Fatima Alpar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.